Hai semua Saya, emaknya anak-anak Kali ini mau ngajakin teman-teman semua Bikin cemilan yang enak banget Ini bisa juga Dijadikan ide usaha frozen food Buatnya gampang banget Mau tau bahannya apa aja Dan gimana cara buatnya Nonton terus video ini sampai selesai ya Siapkan 1 buah bawang bombay Kepas kulitnya, lalu kita akan potong Membentuk dadu-dadu Seperti ini Nah, udah selesai Kita sisihkan dulu bawang bombaynya Selanjutnya, panaskan teflon Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan margarin Aduk-aduk-aduk Sampai margarinnya meleleh Kalau udah meleleh Masukkan bawang bombay yang sudah kita potong-potong tadi Aduk-aduk sebentar Lalu tambahkan 1 bungkus kornet Ukuran kecil aja, ukuran cacet Seperti ini Lanjut tumis Sambil diaduk hingga merata Sampai dirasa sekira-kiranya Kornetnya ini udah mateng Selanjutnya, tambahin keju Kejunya diparut Untuk banyaknya keju Terserah aja ya Kalau suka yang lebih banyak dari ini Bisa ditambahin lagi Sesuai selera aja Kemudian tambahkan lada bubuk dan pala bubuk Secukupnya Jangan terlalu banyak Aduk hingga tercampur rata Kira-kira ini udah cukup mateng ya Kornetnya Kemudian tambahkan 2 sendok makan Tepung terigu Aduk hingga tercampur rata Kalau udah seperti ini Tuangin kurang lebih 1 gelas Aduk hingga 1-200 ml susu cair Disini aku pakai 1 saset kental manis Ditambah air 200 ml Terus masak Sambil diaduk balik Sampai teksturnya itu tidak lengket Selanjutnya Siapkan roti tawarnya Ambil 1 lembar Lalu gilas tipis Seperti ini Lakukan sampai semua rotinya Selesai digilas tipis Ambil kurang lebih 1 sendok makan Isian rogut kornetnya Kemudian letakkan Di bagian pinggir roti Seperti ini Lalu gulung Hingga menutupi bagian isi Seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga semua roti Selesai diisi Selanjutnya Pecahkan 1 butir telur Lalu dikocok Ini aku pakai Totalnya 2 telur Nanti Cuma ditambahnya Satu persatu saja Secukupnya roti Setelah itu Balurkan ke tepung panir Hingga semua permukanya Tertutup tepung panir Lakukan hal yang sama Hingga semua rotinya Terbalur dengan tepung panir Karena ini Tidak bakal aku goreng semua Kita ambil wadah Seperti ini Yang ada tutupnya Jadi nanti Sebagian ini Disimpan di dalam kulkas Sewaktu-waktu bisa digoreng Kalau mau dimakan Nah ini sudah selesai semua Aku mau simpan dulu Dalam kulkas Nah ini setelah Didinginkan dalam kulkas Aku simpan semalaman sih Nggak langsung digoreng Kemudian panaskan minyak Lalu goreng rotinya Seperlunya aja Sampai matang kecoklatan Kalau sudah matang Angkat dan tiriskan Nah ini dia Roti goreng gulungnya sudah jadi Ini enak banget loh Buat sarapan Untuk pengganjal lapar pun Ini kapan aja Cocok banget Kalau lagi males makan nasi Makan ini aja Tambahin mayones dengan saus Biar lebih mantap rasanya Bismillah Ini enak banget Teman-teman wajib coba ya Di rumah Oke Sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah Selamat menikmati